On a serious note, mungkin poros suraya itu cukup menarik antara relasi ambisi dan cinta. Dan ada faktor X, yaitu sirkumstansi. Terkadang tuh kita dihadapi sebuah pilihan-pilihan dalam hidup yang kita pun gak bisa berat untuk memilihnya. Di antara lain, suraya itu juga punya latar belakang yang cukup gelap. Dia itu bisa dikatakan yang anti-sosial juga, dia itu penyendiri, pemberontak. Tapi di saat dia bertemu ke keluarga Idrus dan melihat sosok dasia yang begitu kuat, yang begitu progresif, yang begitu emansipatif, dia melihat bahwa ada kemiripan. Secara sosial kami berdua ini kayak diasingkan begitu. Di situ mungkin suraya merasa bahwa kayaknya nih gue mulai seneng deh sama nih cewek gitu. Jadi proses-proses itu yang mungkin saya coba rasa hati untuk karakter suraya. Karena suraya itu sebenarnya walaupun arkitipnya itu dia sangat maskulin, dan mungkin nanti teman-teman akan lihat dia itu sangat rough sekali. Tapi pada titik tertentu, dia itu sebenarnya sangat sensitif. Dan mungkin itu yang saya coba emulasikan sensitivitas ini ke romantisme yang mungkin kita ceritakan. Terima kasih banyak.